Jairo Riedewold ingin bermain untuk timnas Indonesia Jairo Riedewold menyatakan keinginannya untuk bisa membela timnas Indonesia Saat ini ia tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace Selama ini ada keraguan soal informasi keturunannya Sempat ada informasi bahwa kakek atau neneknya berasal dari Suriname Bukan Indonesia Hal itu pun membuatnya tak bisa membela skuad Garuda Namun menurut Hassani Abdul Ghani sudah ada titik terang soal asal usul Riedewold Hassani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado Sudah lama nama Jairo Riedewold muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora Tapi selama ini ragu kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia Kata Hassani di akun Instagram miliknya Hassani pun mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Riedewold Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia Dan sang cucu tidak lain adalah Jairo Riedewold Bagi Hassani ketertarikannya akan sangat positif bagi timnas Indonesia Sebab secara kualitas Riedewold sudah memberi bukti mampu bersaing di Premier League bersama Crystal Palace Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi Tentu timnas Indonesia sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini Dan semoga saja ini bisa terjadi Kata Hassani Sosok Ilyas Alhaf Calon bomber timnas Indonesia Pemain absinua keturunan Indonesia Ilyas Alhaf Direkomendasikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk dinaturalisasi Diketahui saat ini pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan sedang mencari penyerang untuk memperkuat skuad Garuda Nama Ilyas Alhaf pun diserahkan oleh Erick Thohir untuk dipertimbangkan sang pelatih Ia bisa bermain di beberapa posisi seperti winger kanan, winger kiri, dan gelandang serang Menurut Bung Ropan, Ilyas Alhaf memiliki posisi yang bagus yang dibutuhkan semua posisi di lini serang Hal ini dikarenakan timnas Indonesia kurang di lini serangnya Dikutip dari transfermark.com Striker asal Belanda berdarah Indonesia Maroko ini tampil dalam 18 pertandingan dan berhasil menyumbangkan 8 gol dengan 6 asis Menarik ya, ia sempat mendapatkan sorotan dari pecinta sepak bola tanah air Setelah dirinya diduga memberi sinyal kepada PSSI bahwa dirinya ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia Setelah membawa Almere City ke kasta tertinggi Liga Belanda Ia pun melakukan selebrasi dengan membawa bendera merah putih Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Indonesia Tepatnya dari Solo, Jawa Tengah Statistik Ilyas Alhaf Almere City 101 pertandingan 18 gol 12 asis 2 kartu kuning 0 kartu merah Dan 5.426 menit bermain Marcelino Ferdinand masuk nominasi bintang muda versi AFC Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk ke dalam nominasi bintang masa depan Neo Future Star of the Tournament Piala Asia 2023 Dalam kategori ini ada 10 pemain yang masuk dalam nominasi Dan mereka adalah Abosbek Faizullah, Uzbekistan Li Kangin, Korea Selatan Sake Fusakubo, Indonesia Abdillah Radif, Saudi Arabia Sultan Adil Yuea Ali Jasmin, Irak Ali Olwan, Jordania Jordan Boss, Australia Marcelino Ferdinand, Indonesia Dan Aif Aiman, Malaysia Marcelino sendiri jadi salah satu pemain reguler pilihan Sinteyong Satu gol jadi bukti bahwa dia cukup layak menjadi andalan skuad Garuda meski masih berusia muda Dilansir dari laman AFC Marcelino Ferdinand sukses mencuri perhatian di Piala Asia 2023 yang lalu Dia sukses menunjukkan kelasnya meski lawan di turnamen ini tidak bisa dipandang remeh Sensasi remaja dari tim Garuda ini menyemarahkan Piala Asia AFC ketika ia mencetak gol penyeimbang melawan Irak di babak penyisihan grup Sementara itu, ia juga membentur Mister Gawang saat pemain berusia 19 tahun ini menunjukkan kemampuannya Tulis AFC Masih dari sumber yang sama Pemain KMSK Dance ini berpeluang untuk terus berkembang di masa depan Bahkan, namanya bisa lebih populer setelah keputusannya untuk berkarir di luar negeri Tambahan poin Timnas jika bisa kalahkan Vietnam bulan depan Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia akan bertindak lebih dulu sebagai tuan rumah Dan laga kandang itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senaya Jakarta pada 21 Maret mendatang Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Maidin National Stadium pada 26 Maretnya Kemenangan tentunya menjadi wajib bagi Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos keputaran ketiga Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi terakhir Groove F dengan 1 poin dari 2 laga Dan poin itu didapat dari hasil imbang melawan Filipina dengan skor 1 sama Satu laga lainnya, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak Sementara itu, Vietnam berada di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 pertandingan Dan saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ke-142 dengan 1.072,25 poin Sementara Vietnam berada di peringkat 105 dengan total 1.194,58 poin Dan 2 pertandingan pada Maret nanti akan berpengaruh pada poin kedua tim di peringkat FIFA Dan berikut poin yang akan didapat Timnas Indonesia melawan Vietnam dilansir dari FootballRanking.com Lag 1 Timnas Indonesia menang atas Vietnam, plus 15,42 poin Jika kalah berkurang 9,58 poin Dan jika hasil imbang, tambah 2,92 poin Lag 2 Timnas Indonesia menang atas Vietnam, plus 15,42 poin Jika kalah, dikurang 9,58 poin Dan jika hasil imbang, ditambah 2,92 poin Terima kasih telah menonton!